Halo Sobat Helam, balik lagi sama gue Radia Cesario Pasti kalian ngeliat kok ada yang berbeda ya Iya, betul sekali, karena gue hari ini nge-shootingnya itu di toko offline-nya Boselam yang ada di Bekasi, yang ada di Kerangi Biasanya kan waktu gue tuh shooting waktu kemarin-kemarin itu di toko online kita Nah, sekarang udah ada toko offline di Bekasi, jadi gue shooting disini ya Nyoba ya disini ya, ternyata latar bakungnya kayu-kayu kayak gini, bagus Mulut gue, gak tau mulut kalian, ntar tulis aja di kolom komentar ya Nah, kali ini gue mau buat komparasi guys, mau buat video komparasi Jadi, yang pastinya ketiga helm ini lagi hype banget deh dari segi bentuk helmnya yang aerodinamis Gue menyebutkan kata aerodinamis, pasti kalian udah pada tau ya helm apa nih yang bakal gue komparasi Oke, pasti penasaran kan? Langsung aja guys Nah, ini dia guys, ketiga helm yang bakal gue komparasi Kalian pasti udah tau ya, apalagi gue tadi udah sebutin bentuk helmnya ini aerodinamis Di sebelah kiri gue ada RSV-SV300, di tengah gue ada NJS Kairos Dan di sebelah kanan gue nih, helm yang baru keluar di bulan Agustus Baru launching ya, dari JPEX namanya NovaX Gue udah pernah bahas ya untuk JPEX NovaX ini, kalian bisa lihat linknya di sebelah kiri Semuanya helm ini udah gue buat reviewnya ya, masing-masing ya Intinya ya, kita mau buat perbedaan gimana ya? Mau buat perbedaan juga terlihat mirip ya? Ya, mirip 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 banget ya, karena emang bentuk helmnya ini yang lagi hype banget, aerodinamis Kita mungkin dari bahas ininya dulu, batoknya dulu, gedean Gedean mana nih? Shellnya nih Kalau dari belakang gue sih, kalau Shell sih menurut gue gedean NJS Kalau kedua, NovaX, ketiga RSV Setuju nggak, Anar? Gue nggak tahu kalau dari depan Ya, RSV agak kecil sih yang membutuhkan RSV memang butuhkan lebih kecil, jadi Dari bentuk nih, kita udah bisa buat kesimpulan Buat badan-badan kayak gue yang kurus Itu udah pasti lebih cocok lah Dibandingin pakai batok yang lebih besar Itu jadi kelihatan kayak permain lollipop gitu Kalo gue pakai helm yang besar gitu Jadi, gue Kalo buat yang kurus-kurus sih RSV kayaknya Oke ya, karena shellnya lebih kecil Dan emang kalau lihat dari samping Kita sampingin semua helm-helmnya RSV Kairos dan NovaX ini Mirip Mirip guys Karena emang lagi hype banget Bentuk helm seperti ini, aerodinamis Semirip-miripnya helm pasti ada perbedaan Ya, pasti kalo buat kalian yang orang awam Itu pasti kalian mikirnya mungkin ini satu merek Padahal mah nggak, ini tiga-tiganya mereknya berbeda Dan Gue disini bakal ngasih tau perbedaan dari bentuknya Dari fiturnya Persamaannya juga ada nanti ya Kita bahas satu-satu ya guys ya Kita lihat dari samping dulu Dari samping, Anar? Lebih lekukan yang mana ya? Gue kalo dari belakang nggak terlalu kelihatan soalnya Masa lebih, ini lebih tajam mana? Lebih tajam? Dari tajam aja sama aja ya Mungkin lebih tajam RSV ya Karena dia batoknya lebih kecil Jadi langsung seret gitu ya Kalo ini lebih agak landai Nih, bener-bener mirip ya Kita bahas dari belakangnya dulu deh Dari belakang nih, spoiler bawahan Pasti kalo ciri-ciri aerodinamis tuh Pasti ada spoiler bawahan Guys, maksudnya bentuknya itu lancip ke belakang Lebih lancip, nah kan kayak gini kan lebih lancip nih ke belakang Nah, dari belakang ini udah kelihatan dari perbedaannya Dari bentuk lekukan spoiler bawaan Mungkin yang lebih berbeda itu di JPS Nova Ice Karena dia bener-bener cuman Apa sih namanya? Lingkaran doang ya Kalo di NJSK Eros sama RSV ini Dia ada lekukan-lekukan Disitu ya perbedaannya ya Dan emang kalo RSV ini lebih Mulut gue ya Ini mulut gue lebih lancip Dan dia ada, bukan motif Jatuhnya ya lekukannya ini Dia ada, ada lekukan lagi nih Bagian sini-nya ya Tapi kalo di NJSK Eros Dia Cuman ya lekukannya gini aja Jadi kalo Nova Ice dia lebih Lebih melingkar lekukannya Cuman ada satu lekukan lah gitu Cuman seret gitu Untuk yang JPS Nova Ice Yang mungkin dari belakang Itu aja ya Perbedaannya Dari output Output air flow Itu masing-masing sama Ada dua ya Kalo di RSV-SV300 ini Dia gak terlalu keliatan Untuk air flow pembuangannya ini Output anginnya itu Gak keliatan Pembuangannya gitu Karena dia agak nyempil nih Masuk di dalam gitu Kalo NJSK Eros Itu keliatan guys tuh Langsung ada nih Pembuangan langginnya ya Saringannya gitu langsung keliatan Dan di Nova X JPS Nova X Itu juga ada Langsung ada keliatan Belakangnya Gitu Ini gue sengaja banget Ketiga helm ini Gue komparasi pake warna hitam doff Jadi kalian bisa Enak lah Buat perbandingan Dari motif Itu juga kita Ada banyak warnanya Dilihat tadi di Sergame Boss Elm Retro Untuk RSV Untuk warna motifnya ini Hanya ada karbon Kalo di NJS ini Ada motifnya juga Motif Garuda Dan di JPS Nova X Ada semi motif Dan ada motifnya Ini kan warnanya Ketiga warna ini Solid nih Warna polos ya Jadi kalo di JPS Nova X ini Ada tiga berarti Solid, semi motif, sama motif Jadi ada tiga Nanti Kalo kita di Boss Elm Baru ada solid sama semi motifnya aja Untuk yang motif kita belum masuk Nanti gue bakal info di Instagram Boss Elm Retro Kalo udah masuk ya Barangnya untuk yang motif Nanti gue bakal review juga sih Dari segi motif-motifnya ya Oke kita Masuk ke Bahannya Bahan helm ini Sama-sama Menggunakan ABS ya Jadi emang Standardisasi helm Ya di dunia perhelmen Emang biasanya Pake bahan ABS Dan itu pasti bahannya Udah semi juga Bahan ABS itu Bahan plastik yang ringan Tapi itu kuat Jadi gak gampang Kalo kebentur Gak gampang pecah Nah seperti itu ya guys ya Kita bahas Dari depan helm ini Dari depan helm Baru lebih keliatan lagi Perbedaannya Dari segi airflow Inputnya Input airflow Kalo di RSV ada dua Yang jaskaris ada satu Inputnya Ini Dan di Eee GPS Nova X Ada dua Kalo untuk yang di RSV ini Bagian Airflownya itu dia Bener-bener Runcing Bentuknya kayak Tanda panah gitu ya Dan ini bisa dibuka tutup juga Dia modelnya di slide Agak keras ya Gue pake salun tangan Jadi kurangin Tuh Tuh ya Dia buka tutupnya Seperti itu Dan kalo di NJ Skyros Ini cuma ada satu lubang Bagian atas Ini bisa dinaik turpin Slide juga Dia juga ada langsung Pembohongannya di bagian atas nih Atas Jadi dia Pembohongannya ada tiga berarti ya Untuk di NJ Skyros Untuk di GPS Nova X Juga sama Slide juga Tuh ya Dia lebih enak lagi slide-nya Dan dia itu langsung keliatan Airflow-nya nih Ada saringan yang di dalamnya Kalo dibuka Jadi ketiga elan ini Sirkulasi udaranya Mulut gue udah bagus Gue Bawa di Kecepatan 40 km Itu anginnya baru Ya 20 km Masih terasa Air Apa Angin masuk gitu Tapi kalo udah macet Ya ketiga helm ini Sama aja Karena kalo apalagi udah ada panas Macet Ada Keringetan-keringetan juga Tapi kalo udah jalan Itu anginnya Sirkulasinya udah cukup baik Untuk ketiga helm ini Dan untuk RSV ini Sertifikasinya udah SNI Dan sudah DOT NJ Skyros ini Untuk sertifikasinya Sudah SNI Pastinya ya Tapi Ya berarti baru ada Satu sertifikasi aja Untuk NJ Skyros Dan untuk di JPS Nova X ini Sudah DOT Dan sudah SNI Jadi ada dua sertifikasi Yoi Keren disini ya Oke kita langsung bahas Kemana ya Enaknya ya Mungkin dari Visornya dulu Dari Visor nih JPS Nova X ini Kalo menurut gue Agak Berbeda Karena dia Ini dari Recepnya aja Itu dia Modelan yang Bergerigi Jadi di setiap Gue naik turunin Itu Dia ada level-levelnya Jadi Dibuka tuh Agak susah ya Bukan agak susah Jadi emang Dibuat Nggak cepat kendor juga Gitu loh ya Diturunin Dan jadi Dinaikin Dinaikin Turunin Pasti ada bunyi Gitu Tapi ada locknya Kalo ada Recepnya Emang ada locknya Gitu Dan finishing Recepnya ini Udah Apa sih ini Namanya Carbon Motifnya ya Tapi ini motif carbon Untuk finishing Recepnya Gitu Kita turunin Nah disini Juga ada stopper Visornya Jadi biar nggak Offset Ini untuk JPS Nova X Untuk Kairos Nah Kairos ini Lembut Nah Dia ada Locknya juga nih Lock visor nih Di bagian sininya ya Ada lock visor Di JPS Nova X Ini nggak ada Lock visor ini Disini nih Kalo di Kairos ini Jadi kalo ditutup Dia ngunci Agak dikiriin Dikit aja Langsung Lial keatasin Buka Seperti ini ya Dan dia tuh Nggak bunyi Dinaikin Turuninnya itu Nggak bunyi Gitu Nggak turunin aja Nggak ngelock dia Nggak bunyi ya Untuk RSV SV300 Nah ini Dia modelannya Sama Kayak JPS Nova X Recepnya ini Bergerigi Alias Kalo ada level-levelan Begitu Kalo dinaikin juga Tapi dia lebih halus Nggak seperti JPS Nova X Yang bener-bener tuh Agak keras Naikin turuninnya Kalo ini bener-bener Masih Enak Dan nggak Bunyi Dari situ Kedengeran nggak bunyinya Nggak ya Nggak terlalu bunyi Itu ya Enak ya Dan dia finishing Recepnya ini Ini juga udah Motifnya itu Monif carbon Kalo untuk recetnya Angesco Eros Tadi belum gue sebutin ya Dia finishingnya tuh Biasa aja Motifnya Nggak ada motif apa-apa Nah gitu guys Untuk ketiga visor ini Sudah diklaim Anti scratch Alias anti gores Dan anti sinar UV Ya Maksudnya Anti radiasi matahari Oke Kita langsung bahas Ke interiornya ya Untuk RSV Duh RSV untuk interiornya itu Warnanya Apa sih Warna hijau ini ya Keliatannya ya Gue agak Agak hijau ya Gak bukan hitam Warna busanya Dan di bagian Atas sini Bantal Itu ada tulisan RSV Gitu Ada RSV di bantalan atasnya Dan untuk RSV ini Ukurannya ini Aktual ya Alias Nggak down size Nggak up size Jadi bener-bener Normal Gue itu Pake di ukuran L Untuk yang RSV Apa RSV SV300 Gitu Dan dia sudah Menggunakan sistem penguncian Double Daring Yoi Dia untuk Pipinya itu Pake Kancing ya Kancing Gampang mudah Dilepas juga Jadi Removeable Inner Padding juga Gampang Kalau kalian mau Uci busanya Bagian atasnya Juga bisa dibuka Jadi Kalau Perjalanan jauh Kalian Kalian Ngerasa Kotor Bisa Cuci Nah Untuk Intercom slot Ready Sudah ready Pastinya Sudah ready Di bagian Sini Untuk Kairos Kairos Ini Gue buka Dia sudah Menggunakan Sistem pengunian Double Daring Jadi Sama Dan Di Bagian atas Kepalnya Juga ada Pisan Kairos Dia berwarna Hitam Untuk Busanya Busanya Busa Semua Sini Gak ada Kulitnya Mungkin Di bagian Ini Bagian Belakang Necrol Kairos Pisan Dan Dia sudah Ada Label Tag Jadi Support Buat Kalian Pengguna Kacamata Pastinya Ya Buat Yang Matanya Minus Plus Atau Lo Matanya Silinder Itu Bisa Banget Jadi Sudah Support Pake Kacamata Jadi Gak Bakal Sakit Lagi Di Bagian Sini Biasanya Di Bagian Sini Sakit Sini Di Bagian Atas Kuping Sakit Ketekan Biasanya Kalau Gak Support Kacamata Untuk Tadi RSV Ini Dia Belom Ada Tag Wearable Glasses Tapi Pas Gue Pake Kacamata Sebenernya Dia Masih Nyaman Makanya Gue Bingung Dia Masih Nyaman Pake Kacamata Tapi Perjalanan Jauh Gue Belom Coba Pake Helm RSVSV300 Pake Kacamata Pake Pegel Apa Nggak Tapi Selama Ini Gue Jalan Jalan Buat Ngetes Riding Gitu Gak Pegel Dia Gak Pegel Karena Mungkin Gue Pake Batang Kacamata Yang Kecil Bukan Yang Tebel Karena Ada Yang Tebel Ya Ini Gue Pake Yang Kecil Jadi Masih Nyaman Aja Walaupun Gak Ada Tag Ada Velcro Untuk Di Bagian Pipi Busa Pipi Kalau Dilepas Dia Pake Velcro Dan Ada Kancing Itu Tinggal Dicopot Dia Sama Mudah Untuk Dicopot Jadi Buat Kalian Yang Perjalanan Jauh Itu Udah Enak Banget Tinggal Dicuci Aja Busanya Kalau Kalian Gak Kotor Dan Dia Sama Ya Udah Support Untuk Intercom Slot Ready Tinggal Gue Buka Dan Untuk Di Nova X Oke Nova X Ini Ada Perbedaan Guys Di Sistem Pengunci Sistem Pengunci Ini Menggunakan Microlock DOI Beda Ini Dibandingkan Kairos Sama SV300 Nah Ini Yang Sering Jadi Perdebatan Lebih Mending Mana Sistem Pengunci Double D-ring Atau Microlock Sebenernya Ya Kalau Gue Pribadi Gue Sebenernya Lebih Suka Pake Microlock Kenapa Karena Gue User Daily Daily User Maksudnya Dekat Yang Buat Helm Harian Yang Buat Ke Kantor Itu Jarak Dekat Gak Jauh Jadi Gue Lebih Suka Yang Mudah Yang Gampang Sistem Pengunci Gitu Loh Kalo Double Dating Kalo Perjalanan Jawa Oke Tapi Kalo Dekat Aduh Kadang-kadang Males Masang Ininya Cocok Jadi Sesuai Kebutuhan Kalian Aja Dan Lebih Kalian Lebih Suka Yang Mana Gitu Kalo Gue Kebutuhannya Emang Dekat Dekat Ya Gue Pake Microlock Aja Gitu Udah Cukup Kan Gue Bum Motor Nyantai Gitu Gak Ngebut Ngebut Gitu Gitu Ini Untuk JPS Nova X Ini Microlock Dan Di bagian Bantalan Atasnya Itu X X X Dan Ini Sudah Ada Tag 300 Tadi Belum Ada Untuk Tag Parable Glasses Oke Oh Ya Tadi Belum Gue Bahas Ininya Nah Dia Ini Sama Velcro Juga Velcro Sama Kancing Velcro Sama Kancing Dan Ininya Gede Banget Gede Banget Untuk Busa Penutup Busa Intercom Slot Jadi Lubang Disini Gede Luas Yoi Dan Untuk Necrol Nova X Itu Ada XXX Jadi Kayak Emang Nova X Nah Fitur Apa Lagi Yang Belum Gue Seputin Yaitu Kalau Lihat Dari Kanan Pasti Ada Perbedaan Tiga Elm Ini Yes Yaitu Ada X Disini Dan Ada Tuas Tuas Ini Untuk Apa Tuh Kalian Ditau Ya Tuas Untuk Intervisor Jadi Untuk JPX Nova X Ini Sudah Double Vicer Ada Intervisor Nah Tapi Intervisor Ini Agak Berbeda Dibandingan RSVSV300 Dia Ada Lukukan Di Bagian Sini Ini Untuk RSVSV300 Ya Dia Juga Ada Intervisor Terus Tidak Buka Nah Sama Ya Sama Ada Lukukannya Juga Tapi Lukukannya Itu Lebih Lebih Smooth Yang Ini Kalau Nova X Bener-bener Kotek Tek 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 Kalau Disini Agak Ini Apa Sih Namanya Landai Ya Tidak 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 Jadi khasnya Itu Ada X Di Sebelah Kiri Helm Dan Tuas Jadi Kelihatan Kalau Emang Karakternya Kuat Di JPS Di X Di Jadi Biar Bikin Beda Dibanding Helm Yang Lain Dan Dia Sudah Ada Tulisannya Kemarin Gue Lihat Tulisan Aerodinamis Oh Itu Disen Motif Semimotif Fax Ada Tulisan Aerodinamis Di Helm Nah Yang Gue Suka Juga Di JPS Sini Dia Ada Tulisan JPS Disebelah Sini Kalau Buka Mungkin Kalau Gini Gak Terlalu Kelihatan Guys Gak Terlalu Kelihatan Tapi Kalau Dibuka Kacanya Ada Tulisan JPS Disini Kalau Di RSV Gak Ada Di NJS Itu Juga Gak Ada Oke Mungkin Tadi Gue Sebutin Semua Fitur Fiturnya Enar Ya Yang Jadi Perbedaan Juga Dari Bentuk KM Jadi Gue Jawabkan Satu-satu Untuk Di Perbedaannya Dulu Perbedaannya Itu Dari Sistem Penguncian Itu Yang Yang Beda Beda Itu JPX Nova X Masih Menggunakan Microlock Untuk RSV Dan NJS Keros Ini Menggunakan Double Daring Dan Untuk Double Visor Itu Baru Ada Di JPX Nova X Sama Di RSV SV 300 Untuk NJS Keros Ini Belom Ada Intervisor Baru Ada Intervisor Itu Di Motif Garuda Seperti Itu Dan Apa Lagi Untuk Apa Lagi Nah Ketiga Helm Ini Untuk Persamaannya Sudah Sama-sama Ada Intercom Slot Ready Dan Untuk Ketiga Helm Ini Sudah Anti Scratch Anti Gore Nah Dan Ketiga Helm Ini Sudah Ada X10 Buat Spoiler Tapi Untuk JPS Nova X Ini Belom Keluar Belom Keluar Untuk Spoiler Bawaannya Untuk NJS Skyros RSV 300 Ini Sudah Ada Untuk X10 Spoilernya Untuk Televisor Nya Juga Ketiga Helm Ini Sudah Ada Untuk Kalau Dipaket Gantengin Kayak Televisor Iridium Blue Gitu Iridium Gold Ketiga Helm Ini Sudah Ada Untuk Nova X Belum Gue Ganteng Untuk Paket Ganteng Nanti Tunggu Aja Di Next Konten Di Next Youtube Kita Nah Ini Yang Membedakan Ketiga Helm Ini Harganya Pasti Beda Semua Gue Sepetin RSV RSV 300 Untuk Harga Di Warna Solid Ini Di Rp620.000 Kalau Di NJS Skyros Ini Pembelian Itu Gue Buat Ini Di Tanggal 15 September Itu Dia Lagi Ada Paket Paket Apa Paket Promo Bundling Pembelian NJS Skyros Ini Sama Dapat Balak Lava Di Rp640.000 Ini Balak Lavanya Balak Lava Bos Elam Buka Kalian Buka Kita Kasih Lihat Ini Balak Lavanya Bos Elam Jadi Kalau Kalian Beli NJS Skyros Bundling Sama Balak Lava Ini Ada Logonya Bos Elam Kebalik Kalian Bisa Lihat Keren Lucu Jadi Kalian Harus Belen Jadi Rp640.000 Dan Untuk Di JPEX Nova X Ini Rp675.000 Untuk Warna Solid Dan Warna Semimotif Rp710.000 Kalau Tidak Salah Untuk Semimotif Rp710.000 Buat Kalian Yang Mau Coba Langsung Kalian Bisa Langsung Dateng Sekarang Sekarang Udah Bisa Langsung Dateng Karena Kita Bos Elam Ini Udah Ada Toko Offline Di Bekasi Di Jalan Bintara Raya Ruko Sentra Niaga Bintara Blok B0405 Nanti Nanti Gue Langsung Tulis Di Kolom Deskripsi Kalian Bisa Langsung Klik Semuanya Untuk Instagram Kita Itu Namanya Bosan Meritual Jangan Lupa Follow Dan Channel Youtube Kita Jangan Lupa Di Subscribe Support Support Kita S S Terus Semangat Buat Konten Juga Dan Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Mau Request Alam Apa Di Review Alam Apa Nanti Insya Allah Gue Buatkan Juga Gimana Menurut Kalian Ketiga Alam Ini Dari Bentuk Benar Mirip Ya Yang Pasti Ada Perbedaan Mirip Dan Emang Lagi Hype Kalian Pilih Alam Yang Mana Gue Sih Gak Bisa Menentukan Ya Jadi Kalian Yang Menentukan Tulis Di Kolom Komentar Oke Gue Radia Sesario Salam Sobat Sih 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 Sih